Enam kelinci terjerat luka, enam pemburu tersengpiu, enam mata tampak tertawa, semua lenyap dalam sedu. Anak-anak, duduklah dengan tenang, cerita minggu selam akan dimulai. Ada sebuah cerita tentang anak muda yang nongkrong di kedai kopi. Oh Indra, nggak boleh pandepar batu kalau maghrib begini. Kenapa? Emangnya ada yang salah. Iya, takutnya salah-salah lempar. Dan yang kenal malah anaknya maklum halus. Hantu maksudmu? Sejak kapan hantu punya anak? Emangnya mereka bisa melahirkan? Eh, kalau nggak salah mitosnya kayak gitu sih. Tapi benar nggak ya? Ah, aku lupa. Anggap saja seperti itu. Alah, nggak usah dipikirkan lah. Nggak bakal kena apa-apa. Hantu kan nggak bodoh. Pasti mereka juga menghindar kalau lihat batu ini. Ah, bosan sekali hari ini. Gini nih, kalau abis resign. Besok mau ngapain lagi ya? Main game seharian? Atau ke rumah Budi saja? Tapi kemarin aku sudah kesana. Daripada banyak pikiran, lebih baik tidur. Hari esok? Ya hari esok. Kenapa kau lempar anakku? Siapa kau? Kenapa kau masuk ke kamarku? Apa alasanmu melempar anakku? Apa dia berbuat jahat? Kenapa kau tegas sekali? Badanku tak bisa bergerak. Apa aku ketindihan? Siapa kalian? Aku yang bertanya duluan. Kenapa kau bertanya balik? Jawab pertanyaanku. Anakku yang cantik ini jadi kesakitan karenamu. Kau ingin mati? Ma-ma-ma-maafkan aku. Maaf. Aku tidak sengaja. Aku tidak tahu ada anakmu di sana. Tolong maafkan aku. Aku tidak ingin mati. Tolong maafkan aku, Pak. Dek, apakah kamu memaalkannya? Baiklah. Karena anakku sudah memaalkanmu, Aku akan melepaskanmu. Tapi kau harus menerima sedikit gajaran Atas perbuatanmu. Agar kau tak mengulangi perbuatan yang sama. Lepas. 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 Pada akhirnya, Anak muda itu selamat Dengan keadaan babak belur. Karena ia sudah meminta maaf Atas kesalahannya. Selesai. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!